Intro 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 Oke check sound, check sound, check sound Kembali lagi, lagi dan lagi di channel Jifu Jifu, channel game magazine Oke dan sekarang, hahaha Akhirnya, akhirnya Setelah 5320 tahunnya Menunggu Improvement, game mode Akhirnya kamu terjawab juga sekarang Ya, iya Alias ya, ini improvement untuk pipa Rupun nanti buat kelima Ini gue kenapa langsung buat rekaman, karena gue jujur gue Baru-baru tidur Dan gue, nih, perlu kalian sedikitin Kalian sedikit tau nih, gue lah habis tugas Dan itu, gak main-main pak Dari siang sampai malam Dan benar-benar saya langsung remuk Kan gue benar-benar gue udah tau nih Ini gue sedikit cuar dulu nih, gue benar-benar udah tau Bakal ada update jam 9 ya Tapi gue ketiduran Dan sekarang gue beli salakamnya jam 1 Jadi, hehe, begitu ya Jadi api malam ini, gue baru bangun tidur Dan ini, reaksi gue sambil bangun tidur Oke, buat yang baru datang sama datang Maafnya kalo misalnya tidur gue awal-awal cuar dulu Tapi ini, ada beberapa improvement Buat game mode Pipa 20 game mode Nih ya, tuh gitu sih Pas gue liat, waduh Nih, eh ada, kan apa ini Dan dia, cukup pintar loh pak ya Apa ya, dia berbubah ngunci Apa sih, ngunci Nih, ngunci announcement tuh Berbubah nyampe di detik Detik-detik terakhir gitu Jadi, sering mengerti ya Bahwa, iya ini randomnya kelewatan Tapi, terimakasih buat iya Nanti kita, ini lagi Nanti kita liat lagi unik bawah nih Tapi yang jelas ini, ini dari pistol ya Jadi, akun officialnya buat improvement buat iya juga sih Gue enggak begitu tau atau enggak Tapi, yang jelas Disini sudah update soal kelima Dan gue berbubah sebut sih Karena, jujur sih Pas gue bangun, pas gue liat Wah, ini improvementnya cukup random nih gue bilang sih Dan ternyata bener sih Dan ternyata, eh Apa yang mereka lakukan di June Dilakuin juga disini gitu Fugus sekali ya Enak liat Begitu tuh udah sedikit toilet tuh ya Kayak Dhani Pertama gue bacain dulu sedikit Jadi, intinya tuh Mereka bener-bener Kayak rombak ulang kremit sih Ini soalnya ada ribir ya Jadi kayak Ngebangun ulang Kalo gue bilang ada berapa hal yang dibangun ulang gitu Mungkin Apa ya Iwatnya Gimana sih Kebangun gitu Jadi mereka tuh kayak ngebuat Kayak Ini data yang lama Terus bagian diapus-apusin Buatnya baru Kayak gitu deh Oke oke Bagus sekali ya Lanjutkan ya Dari menu awalnya udah keliatan banget Improvement nya Tingkat kelewatan nih Nih Liat tuh baju Majornya sama baju mainnya Itu Gue bilang pasti udah kelewatan Apa sih Berarti Improvement nya pasti udah ada sih Dari sini udah keliatan banget sih Gak bohong gue Mungkin Gue gak tau sih kalo buat play mode kayak gimana Tapi kalo buat play mode sih Bagusnya udah kelewatan sih Gue gak pilih apa yang terapin di play Manager mode Bisa terapin juga di player mode juga gitu Gak harus kayak gitu Ya karena kan Berarti Itu kan berkesinambungan gitu Kalo misalnya Bisa Iya juga Tapi kalo engga yaudah Tapi kamu harus dulu buat Play mode ya Oke Dan dari sini Oke Jadi mereka bilang Feedback from community Berarti Omongan dari komunitas Kamu dengar Bagus sekali ya Saya suka seperti ini ya Oke Jadi Apa ya Ini bener-bener Reaksi-reaksi gue sih Yang asik Karena gue juga ini Bener-bener Baru bawang tidur Jadi Langsung buat aja Hehehe Biasalah Oke Tapi yang kita fokus dulu disini Biasanya curhat gue tuh Ntar kenapa Jadi Apa nih oke Jadi Iya tuh ngedengar Isu-isu Yang terjadi Saat Beberapa Airtown ya kayak Contoh nih Ini gue ambil contoh Yang paling gagal enak ya Itu Buat-buat kita Friends conference itu Cuman Layar Baris Tapi disini nih Nih Pasti Friends conference Nah udah jelas kan Berarti Belum-belum mereka Meningkatkan Friends conference nya juga Apa sih Intensi antar pemain Jadi Apa ya Kalau misalnya kita hebatkan tuh Lebih deep lagi gitu Akhirnya ya Akhirnya Apa ya Kamu mendengar Apa yang orang-orang Cekat ya Dan Ini sedikit info ya Jadi Apa ya Gue mungkin ambil opini dari pribadi ya Jadi kayaknya Mereka ini Apa yang mereka tapin Judit Itu mereka tapin sini Bagus sekali Itu gue ngulung-ngulung lagi Tapi Asli banget sih Mereka udah buktiin gitu Gue sebetulnya Sempet Sempet optimis sih Sama Sempet pesimis Optimis lagi Sempet pesimis dengan Apa yang Apa yang bakal dilakukan Sama IE buat gamut Apalagi Meningat tetangga kita Pesnya Itu melakukan perubahan Kalau gamut di Pes itu Master League Itu melakukan perubahan Cukup random pak Ya Dan Disini ternyata Randomnya lebih kelewatan lagi Nah Ini udah Tadi gue sempet kasih bocang tut Jadi disini udah namanya Prematch Asli Conference Mungkin kalau misalnya gue liat dari sini Mungkin sih cuma layar kecil doang sih ya Apa sih Layar kecil Atau bisa layar besar mungkin Gue tau sini Ini Kalau misalnya layar kecilnya dulu Kalau misalnya layar kecilnya dulu Kita Anggapin gini Misalnya kayak pas Gue muji dia nih Misalnya muji Misalnya siapa Misalnya muji Misalnya uji WN Rune nih misalnya nih Ini gue ambil contoh ya Nah terus dia Nanti kita masuk Friends Conference Terus misalnya kita bilang Jadi Rune itu gini 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 nih Gitu ya Itu buat Improvement On Friends Conference Menurut gue nih Dan Apa sih Gue baca dua nih Semuanya Oke jadi Ini ada juga Team objective Dan juga ada Kayaknya Fast objective masuk deh nih Oke dan ini Tau masuk atau enggak tuh ya Dan katanya tuh Semua yang kita bicara tuh Bakal Berefek Pada pertandingan Sajutnya Atau pertandingan sekarang gitu Gitu ya Misalnya ini ada Playmora Berarti Apa yang kita lakukan di Press Conference itu Yang Nanti bakal kita lakukan Hahaha Yang bakal nanti Buat ngaruh word club ke depannya Mungkin gitu kali mungkin ya Oke Ternyata ini cuma foto Ehm Dan Hmm Oke oke Dan disini Dibagi-bagi juga nih Ini jadi Converse-in-pressnya dibagi-bagi Gitu Dia kan kalo sebelum ini Gue tau gue nih Di Vivan 19 Itu sebelumnya cuman Memuji Cuman motivasi Udah gak lebih Dan sekarang ditambahin lagi sama kritik Jadi Ehm Mungkin di Mungkin di Vivan 20 Vivan 19 nya belum ada Tapi Gak begitu nampak ya Tapi kalo saya ditunjukkan Nih nih Kritik nih Ini gue sih contoh nih kalo kritikan Misalnya Ehm Pemain Misalnya kita siapa misalnya Harit ya Harit Amin Harit itu Misalnya kamu tiba-tiba telat datang Ya Apa yang kamu lakukan manager Mara-marin dia Ehm Peringatin Jangan diulangin lagi Atau Apa ya Ya pokoknya gitu lah Pokoknya dua nya itu udah pasti itu ya Tapi ini kembali cuma opini gue doang nih Jadi Biasanya kan Kata-kata itu Diselipin di media gitu kan Nah terus media nya Ubahin lagi tuh dalam bentuk yang luas Gitu ya Biasanya gitu kalo tau gue Si betais Mungkin kalo si betais tuh Lebih gini ya Jadi misalnya Ini gue ambil contoh aja nih Biasa Selalu mengambil contoh pak Ehm Misalnya kita di Di Timnya Sake nih Kita di Komentarin nih Gimana nih situasi Postmode ini Ehm Misalnya nih Postmode lagi disuruh degradasi nih Ini gue ambil Ini gue ambil situasi per tim ya Bukan ambil Bukan ambil pemain ya Ehm Jadi misalnya Ehm Postmode tuh lagi degradasi Jadi Gue bilang gini Ehm Jadi Postmode itu Saya agak Merasa Ehm Gimana ya sakit Apa sih betais tuh Ehm Sakit hati lagi Bukan Apa sih lebih tepatnya tuh Ehm Saya agak simpatnya sama mereka Karena Ehm Mereka lagi berjuang di Papanduwa di Ehm Ini kita lagi pra musim Lagi awal musim gitu Lagi Mereka lagi Mereka bisa berjuang disuruh degradasi Dan mereka bisa selamat gitu Dan saya Ehm Cukup simpatin dengan mereka Dan ternyata Saya berlap semoga mereka nanti Bisa lebih baik Dan gue sendiri gak tau tuh Contoh yang gue berikan Bener apa tidak Hehehe Kalau salah Seperti biasa Di komen ya Kembali Karena saya manusia biasa Yang kadang tuh ngomong salah Oke dan calm Kalau calmnya mungkin lebih ke Oke tenang Jadi Ehm Contoh kita ambil contoh lagi ya Seperti biasa Jadi Si pemain ini Misalnya Hmm Siapa ya Kalau kita ambil dari Postmode ke remote itu Ah Misalnya Meteo Clark Clark itu Dia Lagi emosian segala macemnya Atau Ini gue bilang Setelahnya dia lagi emosi segala macem ya Terus misalnya Ehm Dia lagi emosi ini Apa yang harus kita lakukan Terus gue bilang Dia Udah kamu tenang aja ya Semua sudah di usia oleh media Kamu hanya tinggal latihan Katanya dia mungkin gitu Mungkin Mungkin Apa sih dibaca Apa jadi dengan kehidupannya Mungkin sebelumnya Pas saat ada emosian segala macem Mungkin gitu kayak Ini gue alat sekali lagi Ini hanya opini gue Dan gue sendiri tadi ngomong Gak tau bener gak tau enggak Dan kembali lagi Ini gue langsung reaksi pribadi gue gitu Dan semua yang terpikirkan Langsung aja gue omongin gitu Dan lebih parah Wah gue baru tidur Jadi Hahaha Oh yaudah Wah ini Yang paling random diantara yang lain sih Ya Ya itu adalah Apa sih ini Ehm Jadi Mereka Bener Apa ya Bener-bener pengen Ningkatin manager Kayak experience Jadi bener-bener apa ya Meningkatin Pengalaman kita sebagai manager gitu Dengan apa Dengan tampilan seperti ini pak Ibaratnya Apa ya Ini gue gak tau lahir kecil Tapi kalo mulai besar ini luar biasa nih Asik Semua yang diterapin di Dijulnya Semua diterapin disini sih Gak bohong gue Jadi Jadi Ini kenapa Ibaratnya ini contoh klubnya di Real Madrid Ketosnikah di Real Madrid tahun lalu Mereka Jadi Amasadolnya Dijulnya Ibaratnya Menjadi cover layak santo gitu Buat Dijulnya ya Jadi Bisa dimengerti ya Bahwa sekarang ini bener-bener Improve-nya Dijulnya itu dipakai disini Pakai buat kamu semua yang belum main Dijulnya Main Biar kamu tau Apa adanya yang disitu Nanti apa ada yang disini Itu ya Sekali lagi inget yang belum main Kalo yang belum main yaudah Ehm Apa gini Ehm Ehm Oke oke Gue gue sambil baca dulu nih ya Ehm Jadi Yang intinya tuh Bakal diadain play dan post match Ehm Apa sih Ehm Conference Dan juga Player conversation Oh mungkin Mungkin ini juga nih yang player Yang pemain nih Apa sih Ehm Crash-conference nya sama Interaksi pemain kayak Oh iya Interaksi pemain yang dibayar itu ya Itu di dekatin juga tuh kayaknya Oke Tapi yang jelas nih Pre dan post match conference ini Penting banget sih Penting seperti penting kan Misalnya kita punya meja si Si Tamvan Ini kita ibatkan si Tamvan Si Tamvan lagi Melakukan fight-conference yang terkait Dengan apa yang terjadi Ehm Dengan Misalnya gue ambil contoh Sake ke Imotent Misalnya gue ambil contoh Sake ya Apa yang terjadi dengan Sake Begitu ya Ehm Itu Contoh-contoh paling sempat Ehm Dan kata itu Ini bukan cuman storyline Oh Bukan cuman cerita doang Bahkan Mimik gitu Digunakan mulutnya gitu Jadi Hei Mulut-mulutnya dipergunakan Bagus sekali ya Hei I like Maka ini yang gue bilang Kenapa dari dulu Apa sih Berarti dari pas gue main Viva 19 Gue Beber optimis Viva bakal lakuin Perubahan besar di Viva 20 sih Gue jujur gue baru-baru main di Viva 10 Tapi Dari Viva 10 itu Beber-bener Apa ya Apa sih bahas itu Reaksinya sebagai Meja mu tuh meskipun Cuman kayak gitu doang Kerasa gitu Dan disini mereka lebih Gila lagi sih Oke Oke Saya pemuji kamu Ini Beber-beber iya Pasti banyak pujian di abis ini Gak bong Oke oke Ini Kembali lagi nih Ini Hanya opini pribadi di Kalo misalnya Agak lama Oke 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 Apalagi nih Jadi Gue harus baca dulu sih Em Ya Ya entian nih Berbuner Ceritaan tuh lebih mendangu Jadi cerita kita sebagai manager Akan lebih dalmi lagi Karla gak gak Apa ya Gagak ini gitu Gagak Apa sih Media konfes ini Ini gabung nih Ini dari media konfesnya udah bagus banget dan mereka makin dalam lagi Gagak ngerti sih gue sih Bahkan ada tulisan ini Jadi Kita akan mendapat pengalaman Di setiap pertandingan Dari berbagai Dari berbagai macam Jurnalist gitu ya Mungkin jurnalist itu ngomongnya bakal beda-beda gitu Misalnya Kita disuruh Kalau misalnya kita ambil pengambilan di jurnalnya Kita suruh mengambil tiga pilihan Misalnya Kalau di jurnalnya itu kan ada Ada yang biru Ada yang merah Yang biru temen juga ketenangan Yang merah temen juga emosi Yang tengah-tengah itu simbang Nah itu semua gak ngaruh tuh Nanti kayak gimana Karena tipikal kita gitu Bahkan beberapa Iya tipikal sih pak Itu di jurnalnya itu ada tuh Jadi Di jurnalnya kan dibagi dua nih Eh tiga bahkan Ada yang tengah-tengah Alias kita Dua lagi tuh Tengah-tengah itu pokoknya gak marah Gak marah gak tenang Gak tenang Amang gak emosi Jadi tengah-tengah gitu Kadang-kadang bisa marah Kadang-kadang gak Terus yang kedua tuh ada Tenang Jadi ibaratnya tuh Jadi yang warna biru tuh tenang Jadi yang warna biru tuh menunjukkan kita Menjawab media-media segala macam Dengan tenang gitu Kalau misalnya merah-merah Berapi-api gitu Itu wah Itu apa sih Mereka Lebih kelihatannya tuh Lebih kelihatannya tuh Emosi yang gitu Gak tempah Kalau bisa gue bilang Ya gitu lah Itu tuh Dari jurnalnya Bukan sini Tapi kalau pun Sampai sini Wah luar biasa sih pak Jadi Itu buat tahun depan sih Semoga ada tuh ya Jadi Emosi kita tuh Ada statnya gitu Biar kamu kelihatan Kita emosi atau tidak Gitu ya Oke oke Jadi Jadi Lebih Apa ya Lebih Logik gitu Apa sih Cerita-cerita ini Certa tentang Kayaknya lebih Logik gitu Oke oke Dan Contohnya ini ya Ini contoh-contoh Paling atas Dan ini dimana nih Mukanya sih Apa sih Vinicius Junior tuh ya Itu mukanya kayaknya Udah di Udah di refresh tuh kayaknya Apa ya Berarti di Varugura Ticbox Meskipun udah Bocos sih Dari berapa Bulan yang lalu sih Tapi Ya gue Baru bilang sekarang Jadi Ya gue seneng Itu ya Oke oke Dan Bener-bener apa ya Ini Gak buat Terutama buat Kremot gitu Bener-bener Mereka bakal buat yang baru Wah gila sih Bener-bener Kamu luar biasa Iya Ngebeli seperti apa Gue harus muji Iya Ini masih Kepun perubahan Kalau mungkin Sebagai apa Bila kecil Tapi buat Kita-kita Apalagi Bapak CCM Apalagi Bapak Iya Wah itu udah pasti pake Semua sih Udah pasti pake semua tuh Yakin gue Apalagi gue Begitu ya Oke oke Jadi Press conference bakal Oke oke Jadi Mungkin Pertanyaan Dan menjawab Oh ini Kesama kajar Ini Ibaratnya Improphone yang hilang Tapi Diadakan kembali Gitu Kalau dulu kan Cuma Seperti kertas Gitu ya Kalau situ Udah langsung Press on Press Gitu ya Oke 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 Jadi Terus juga ini ada player conversation Jadi player conversation tuh One on one Oke Nanti Kalau misalnya kayak di WL tuh Misalnya kayak Kita contoh Siapa nih Nastastik Nastastik Itu yang Yang pesen kita Terus Kita nanti bakal jawab Piannya ada tiga Antara ini Ini sama ini Gitu ya Nah ini ya contohnya Udah ada dari Sergio Ramos Dan Baba Ramos Bilang Oke Jadi Mungkin Ini lebih cepatnya Dia ngucapin Sama datang Ke klub kita sih ya Mungkin gitu Mungkin Oh Jadi Gue Gerti nih Jadi Setiap kali kita Datang ke klub baru Ini mungkin Ada Suara pemain Menyebut kita Itu gak ada Di VF sebelumnya Apaan Saya menunggu Wah Seperti ini Gitu Jadi kita Datang-datang aja Gitu Nah Itu Lihat tuh Ini tuh Bulu-bulu Kayak Apa ya Kayak Welcome to Remati Jadi Setiap kali kita Datang Itu pasti Yang nyambut Gitu Biasa sih Itu Si improvement Tapi Sangat mengena Buat kami 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 Kata Keremut Gitu Oh ya Buat yang Mau datang Sama datang Gue Gue bilang Teng-teng lagi Udahlah Gak apa Eh Gimana Gue Seneng banget Saking senengnya Bingung Ngomong apa Gitu Amai Ya Dan ini Buat semuanya Terbesi dalam otak Gue pake script Segala macem Gak Jawabannya lebih Detail Gitu Ingat Kita Bakal menjawab Sini yang panjang Gue sih Ngelapinnya Lu Aku yang terbaik Sama teman-teman Mungkin Begitu ya Dan langsung Maka dia naik Dari yang tadinya Tengah-tengah Jadi G seneng Dan gue Bersindu Akhirnya Biasa pak Dari-dari Berdebu Seperti itu Mungkin Dari Gedebu Jadi Apa lagi Oke Oke Jadi Oh Terapan Jadi press conference Sama nih Apa sih Terapannya Sama Begit Oh Jadi Dikasih 3 pilihan Gitu ya Sampai kayak Dujurnya Coba lagi Gitu Dan Apa ya Bener-bener Kita bisa kasih Pilihan nih Antara Bisa Buat main tuh Senang Atau Buat main tuh Galau Lu Cya galau ya Ya emang ada Gitu Kadang-kadang nih Contoh paling gampang Misalnya Misalnya Dia Lagi Mainnya gak bagus nih Terus kita Main-main dia Dia langsung galau Pak Misalnya Kalo bisa Main dalam bekan Itu galau Terus Oh Moral system Pak Ada Yang tadi Yang di atas Jadi Sekarang nih Ini Jadi Moral system Ini pemain nih Ini pemain moralnya Gue burunya ada sini Ini burunya ada Nah Sini ada Squad lagi Ada Ada team lagi Jadi Apa ya Kalau bisa gue bilang nih Jadi Jadi Moralnya dibagi dua Jadi Ibaratnya Ada moral pemain Ada moral tim Kalau moral pemainnya bagus Biasanya timnya ikut nyusu Kalau moral pemainnya jelek Ya timnya juga ikut jelek Gitu ya Betul Bagus banget sih Bagus Tapi Kadang yang gue pertanyakan nih Ketika ada hal seperti ini adalah Apa setiap pertandingan Atau yang per-pertandingan saja Tapi gue usahin Gapain setiap pertandingan sih Karena Itu bener-bener Kalau misalnya bisa semua Kalo Kalaupun gak semua pertandingan Minimal per 3-5 pertandingan Ini mungkin yang Apa ya Mungkin IE Antar Pika Atau enggak nih Jadi Gue gak tau Bakal terapinnya Bisa Satu pertandingan Satu pertandingan Wah Kalo gitu sih Luar biasa sih Kamu Niatanya tingkat Tronis IE Oke oke Jadi seperti itu Terus Major customize Ini yang gue suka Ini yang gue suka Ini enggak Bahkan dari atasnya sini aja Ini gue baru menyadar nih Sekali lagi Saya baru menyadari Apa yang IE kasih Biasanya ini kan Di bawah tuh ada krunya Ini Tidak ada di atasnya Gitu ya Jadi Lihat ini Muka majornya Jadi tampen Sebenarnya Makin tampen Oke oke Saya makin suka Sekali saya Sama kamu Dan ini Kayaknya major customize Makin baik Major customize nya Wow Indip Makin dalep Apa sih Customize nya Buat Major Fatal Oke 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 Oh ini Jadi Meka tuh nyadar gitu Meka tuh Apa ya Pilihan buat KMO tuh terbatas gitu Dan Disini Wah langsung diubah semua Langsung diubah semua Sampai kayak di jurnanya Kembali lagi gitu Mereka perlu ngambil Termen di jurnanya disini Dan lihat nih Wah Bahkan ada wanita Jadi kita bisa punya Dua series Nanti Misalnya Kalau series Misalnya gue ambil contoh Series kita yang pertama Itu Saya si tampen Si taman Kalau buat wanita apa Mesti cantik Jangan lah Jangan cantik Pokoknya cari hubungannya Sama wanita gitu Tapi Yang Lucu tapi Masih tidak menyinggung Nanti kalian komen aja ya Kembali lagi Wah itu Saya makin bisa mendalami nih Entah si pria Entah wanitanya tuh Entah prianya nih Bentar nih ya Oke oke Kalian lihat nih Bener-bener apa ya Atau bahwa edit mukanya tuh ada gitu Nah Gue suka nih bagian kayak gini nih Jadi Berarti tuh Edit mukanya tuh Sudah bisa diaturatur gitu Bagus sekali ya Ini Bener-bener improvementnya Gue bilang luar biasa sih Bahkan Apa ya Ini gue ambil contoh Dari tetangga kita ya Tetangga kita Gue mungkin udah bilang sebelumnya Tapi Gue ulang lagi Tetangga kita tuh Ada namanya tuh Dynamic management gitu Itu ibadah tuh Eh enggak sih Mungkin dibuka dari dulu kayak Misalnya sekarang sih Ya gini mungkin ya Aduh gue tadi Mau ambil contoh apa Udah Kelawat pak Biasa otak Tengkudengkud Terus naik otak pak Saking senengnya sama Improvement dari IE ini gitu loh Aduh aduh Bener-bener sih Kayak boleh di skip Kalau enggak Yaudah Berarti selamat Datang di Omongan gue gak jelas Oke oke Dan ini dia Jadi juga ada Topi bahkan tuh Meja bisa pake topi gitu Ibaratnya kalau misalnya Di drive tuh kayak Sehari Saya kan bisa pake topi Bisa aja nanti misalnya Pas Di back later Dia punya topi Topinya dibuang gitu Kalau misalnya Dia ingin langsung sama Kelpeng gitu Atau gimana Gitu ya Oh dan Oh netanya bisa di Setah juga nih Dia bisa di Satu Bisa di Itu Oke oke Gue Gue masih ngapain sih Ehm Tidia IE tuh bisa ngambil Tidia Dari animasing Oh Kalau begitu sih Lalu biasa sih Kamu Oke oke Itu tadi buat Ini ya buat Buat Apa sih buat Manager mode Dimana berarti Muka-muka Manager tuh udah bisa Dikustomize Nah Ini yang semuanya Content creator Pengen dari dulu Dari dulu pak Dari pas Jaman-jaman Di pipa Berapa tuh 17 atau 18 Tuh berapa lagi 18 sih Kayaknya sih Kayaknya Kalau salah pak Oke oke Ehm Dan nih Live new screenshot Oke Ehm Apa nih Ehm Oke oke Jadi Ehm Berapa key momentnya tuh Di improvement Oke oke Oh ini yang di atas tuh ya Yang screenshot itu Yang kecil itu ya Iya Jadi Lebih hidup mungkin Cerita tentang Ini ya Tentang liga kita Entah Liga orang ya Bisa atau gak Champions Entah juga Europa League tuh ya Mungkin kayak gitu Oke Jadi seperti itu Contoh-contohnya Ehm Contoh-contohnya Sudah ada di atas Lupa Oke Dan League new item Oh Jadi tampilan menunya Lebih ke Realistis Misalnya Premier League Ada kepala Sehingga nya Premier League Saya ambil contoh Seperti itu ya Ehm Jadi misalnya nanti Kau gue mungkin lebih Pertanyaan lebih ke Langsung ke Formasinya Jadi Formasinya tuh ada Kepalanya Premier League Nanti disini Formasinya nih Tengah-tengah Ntar di Sampingnya tuh Ada kepala Premier League Gitu ya Ehm Terus ini nih Ini Ambil contohnya Di laiga Ehm Disini formasi Tengah-tengah Di atasnya tuh ada Logo Lady Kayaknya Begitu ya Ehm Nah ini Champions juga sama Gitu Improvennya bagus Ini Sedikit detail Tapi Jadi Video game nya Lebih dapet Kalau gue bilang sih Jadi Kita menjelaskan bahwa kita Lagi di Premier League Kita lagi di Premier League Gitu Dari tampilan awal sih Sudah terasa Gitu Oke-okeh Bagus sekali Ini yang gue suka Saya sampai bangun tidur Jadi Agak pengen Senang saya nih Melihat improvement Seperti ini Meskipun kecil ya Kalau misalnya Sebagian orang Tapi kalau misalnya Ini besar Tingkat kronis Oke-okeh Ehm Apa Oh Ini gambarnya Sudah nampak sekali Oke dan Dynamic Potential Player Ini yang kita butuhkan Kalau misalnya kita Bermain Ehm Di bidang Youth Academy Bermain-main Lebih mendalami Jatuh Lebih mendalami Oke-okeh Ehm Jadi Bermain Pengembangan mereka Itu Diasa hari Dari Performa mereka Dari musim sebelumnya Oke-okeh Jadi Mungkin aja nih Kalau misalnya Oh Ini Gue gak tau benar Atau enggak Soalnya Pas di Viva Berapa Jadi Kalau kita Sudah lewat musim Kita sudah bisa Lihat pengembangan mereka Gitu Seti kelewatan Entah enggak Gitu Ya Biasanya tuh musim depan Mereka udah langsung Nambah seketika Kalau biasa itu Kalau enggak Biasanya musim Sanyita udah Ada yang nurun Gitu kali ya Oke-okeh Ini juga Ini termasuk nih Yang Apa ini Main udah berumur Main sudah berumur Ehm Apa ini Mungkin Ini yang nurun Kayak apa sih Potensinya nurun Jadi Apalagi Nurun Emang skala sesi Ini udah ada Tapi ini mungkin Didalemi lagi Tentang improvement Itu ya Bagus bos Iya Bagus sekali Kamu ya Oke Oke Jadi Ada negosiasi improvement Nah, ini tampilan yang gue suka sih. Jadi ini mungkin hanya opini gue nih ya. Jadi ada tampilan kotak di malam hari, ada tampilan kotak di siang hari. Dan misalnya mungkin kotanya menyesuaikan gitu, antara di, misalnya nih kalau misalnya EA udah punya license-nya dari legal-legal, di Inggris, di Sepanyol mungkin gitu kaya mungkin. Sekali lagi, ini hanya opini pak ya. Oke, dan ada berapa fix yang diubah, oke. Wah, tadi tampilan ini udah stress banget ya. Oke, dan, apa sih, Stuffle Hub diubah, ini udah jelas. Terus, Redesign. Oh, Redesign. Ini bener sih, gue bilang Redesign pak. Ini jadi kalau dari sini, ini tampilan di foot, kepake nih di sini. Makanya buat kamu-kamu yang main foot ya, yang main keremoot juga, disini kamu bakal seneng. Yakin sih gue sih. Desainnya sudah sangat nampak sekali pake Q ya, nampak. Apa sih ibaratnya tampilan, jadi ibaratnya ini kita udah tau nih, pace dia berapa, shooting dia berapa. Jadi kita udah tau tampilan basic mereka tanpa perlu geser-geser. Apa nih, start-nya gitu. Oke, oke. Jadi ibaratnya tuh kita udah ga perlu lihat itu, kita udah bisa kembangin di situ. Itu, wah nih misalnya si Ada Hazard sama Asensio. Misalnya Asensio tuh, jadi lapis hasil tuh. Nanti kalau misalnya penanya-penanya, ya udah kita tinggal mainin dia, gitu. Dan, tapi, ini bener-bener improvement bagus sih, gue bilang. Bagus banget, gue bilang. Bahkan nih, kecil detail, tapi penting sih buat kita sih. Karena, nanti tuh bakal nentuin apakah kita bakal memainkan Ada Hazard atau Asensio. Entah kita main di Asensio karena kita buat simpan Ada Hazard buat jadi pemain berganti. Entah kita main Ada Hazard duluan karena dia bisa lakukan changing duluan gitu dibanding Asensio. Gitu ya. Itu kalau kita nambah contoh-contoh simpel ya. Jadi beberapa hal itu sepele, tapi nentuin gitu. Apalagi gue sebagai, emm, apasih ibaratnya tuh, konten kato ke remote. Ya udah pasti bakal terus menggunakan layout menu ini selama setelah tahun penuh, Pak. Itu udah pasti kepake banget sih. Gagak bohong. Makanya, apa ya, improvement sepele, tapi kepake tingkat kronis, Pak. Aduh, iye, bagus sekali kamu improvement-nya sih, luar biasa. Oke, oke. Oh, jadi, disable international management di awal musim. Jadi, di awal musim kita udah gak mungkin bisa, apa tuh, emm, berkarir di timnas kali ya. Jadi, buat kamu-kamu yang sudah berkarir di timnas, kamu syukurlah. Karena saya belum, hahaha. Ribut sih, Pak. Kalau misalnya ini juga, kalau misalnya main juga, tapi ya gak apa-apa. Kalau apa yang buat menantang, kalau misalnya gak, ya udah. Oke, emm. Oh, jadi, generate short planer lebih di improvement lagi nih ya. Oke, oke. Jadi, mungkin misalnya kayak pemain-main udah pensiun mungkin, generate-nya bakal lebih baik gitu kali ya. Lebih logis lah kalau bisa gue bilang. Oke, oke. Ehm, terus apa nih. Oh, terus tinggi badan DPR itu, oke, oke. Dia di improvement loh. Gue gak tau yang dia bakal di improvement, apa enggak. Misalnya nih, emm, kita ambil contoh misalnya. Ender hazard. Ender hazard, misalnya 5,9. Tiba-tiba tahun depan dia jadi masuk, 5,10. Mungkin gitu lah ya, mungkin. Soalnya, buat pemain yang under 16 nih. Itu dia bisa aja kan tinggi yang naik. Sekitar berapa ya? Ini gue ngalamin sini ya. Gue aja, emm, saat masa SMA. Ini gue kembali flashback nih. Kalau gue sekarang udah tua. Ehm, masa SMA itu gue naik sekitar 5 cm, Pak. Jadi, apa ya. Jadi, emm, fisikal gue tuh bener-bener ada gitu sebetulnya. Dan mereka ternyata memperbaiki itu. Jadi, tapi gue gak tau bener atau enggak. Kalau saya koreksi ya. Kembali kalau saya salah, koreksi komen. Saya akan menjawab semuanya. Karena saya manusia biasa yang baik salah. Oke, emm. Lanjut. Apa nih. Oke, jadi ada improvement distributor. Buat emm, generative credit. Oke, oke. Jadi, distribusi ke negara-negara untuk. Main mudanya. Baru-baru di generasi ulang sih. Bagus. Saya suka nih ya. Ini. Tertawa nih, main-main muda nih. Gunanya buat yang suka. Apa sih. Nge build up, build up main muda gitu. Nah, ini. Guna sekali gitu ya. Oke, oke. Aduh, gue lupa kita di fullin. Hehehe. Udah, gapapa. Ehm. Terus, satu lagi nih. Oke. Increase ini ya. Increase weight budget. Ya, jadi gaji. Gaji. Alokasi gajinya tuh ditingkatkan tuh. Bagus. Jadi mungkin lebih logis sih ya. Kalau gue bilang ya. Increase the player. Defense player. Jadi. Oh, jadi. Kalau misalnya. Pemain. Defense player tuh. Pemain bertahan tuh. Bisa. Pengaruhi market ya. Oke, oke. Ini. Mungkin gagah. Cover mereka. Pergi pantai kaya. Jadi. Improvement nya dimasukin nih. Hehehe. Kayaknya sadar gak sadar tuh ya. Gue tadi baru ingat tuh. Seketika gitu. Sekarang dia kan masuk. Per Champions Edition. Nah. Jadi gagah dia masuk. Nah ini juga dimasukin. Bagus. Jadi. IE. Sekarang sudah mulai. Bisa. Oke. Ehm. Ada beberapa bugs yang di. Oh ini play off nih. Gue ingat ya. Play off. Di saat kaya mati ya. Ehm. Hambek menang ya. Seinget. Seinget gue nih. Ini gue gak tau banget atau enggak. Hambek menang. Mereka harusnya promosi dong. Tiba-tiba kagak. Yang promosi malah. Yang mana tuh ya. Gue lupa lagi. Mereka yang promosi itu malah yang. Mereka yang promosi gitu seinget gue. Wah itu barah sih. Oke oke. Dan akhirnya nih. Ini bener-bener improve. Bener tingkat kelewatan sih. Dari IE nih. Ehm. Pokoknya play off itu bener-bener di improve nih sama IE nih. Ini bener-bener. Saya harus upload sih. Oh mungkin ini juga. Gue gak tau ya. Katanya tuh. Katanya tuh. EFL Championship sama IFL League One tuh bakal. Dapet license sama IE. Gue gak tau bener atau enggak. Tapi sampai sekarang belum diumumin ya. Tapi gue melihat lingkaran-lingkaran. Iya kan gak usah sempet mengumumin gitu ya. Ehm. Gue gak tau tuh buat advance atau enggak. Tapi. Mereka udah ingin FIFA 20. Dan. Di bulatnya tuh ada. Global Risen Risen Liga Liga dari mereka. Dan saatnya tuh ada. Ada Championship sama IFL League One. Katanya seperti itu. Tapi gue gak tau play atau enggak. Kembali lagi ya. Kau saya apa sih. Kau saya apa sih. Meng-improvement algoritma ya. Algoritma EI menggunakan. Apa sih. Statue eventnya EI. Iya sih. Kan agak logis. Lawan tim bawah. Tim papan bawah. Tapi mainnya main inti. Kamu pengen buat abis main. Pumboy itu ya. Aduh. Bagusnya. Oke. Bagus kali ya. Gue harus puji EI sih. Gak bisa sih. Pujiannya harus tingkat kalanis pak. Oke. Itu tadi. Nah ini. Ini. Yang saya inginkan. Dari dulu. Dari PIPA 19. Bersama setiap pak. Jadi. Kalau saya. Di. Di. PIPA 20 pak. Di PIPA 20. Aduh nih. Gue ngomong sampe yang berlepotan. Nih mohon maaf nih. Di PIPA 19 nih. Kita fight fight lagi. Mereka hanya. Empat seven pak. Jadi. Kalau misalnya. Kita gak bisa. Misalnya. Ini kita main keremat ini. Kita gak bisa sambil main keremat ini. Jadi musikin konsen gitu pak. Kalau buat gue sih kayak gitu ya. Nah. Misalnya contoh gue. Misalnya ambil. Contohnya nih. Gue misalnya tiga seven nih. Gue misalnya ambil tiga seven. Terus. Satu sevennya hilang. Nah. Untung masih dua itu kan. Coba kalau misalnya itu. Itu pasti. Kita cuma bisa main empat klub. Misalnya. Biasanya maksimal. Mereka masih maksimal. Mereka masih maksimal ke empat ya. Itu berarti kalau misalnya satu hilang. Ya udah gitu. Kalau itu kan enggak gitu. Itu bisa jadi dua dua ribetnya. Gitu ya. Bagus. Itu sedikit improvement. Tapi bau sih. Butuh buat kita-kita yang main di baik layar. Oke oke. Terus apa nih. Fix multiple. Issue. Oke oke. Ehm. Ah. Minta bersih. Ah. Saya ini. Ini kadang random banget sih. Ini. Buat. Apa sih. Replay-nya. Ini sedikit pengalaman saya. Ketika saya mainkan. Password game. Meting. Ehm. Jadi. Kita kan kalah. Ebenarnya itu replay. Dan saya tuh. Reply tuh. Jatuhnya padat. Ebenarnya itu. Kalaupun enggak. Padat merayap. Jatuhnya itu. Gak jauh-jauh gitu. Padahal kan masih ada. Waktu yang jauh tuh. Kayak bulan. Api. Bulan Maret. Atau bulan Api. Itu. Masih banyak waktu kosong gitu. Dan mereka gak mau makanya disitu gitu. Why? Buat yang kompetisinya deh. Kalo buat yang. Replay kan mau gak mau. Waktu itu gitu. Kalo buat kompetisinya gitu. Eh. Itu kayaknya bakal mereka improve. Semoga ya. Semoga bener. Oke. Authentic Schedule. Oke oke. The English Championship ya. Berarti. Apa sih. Ehm. Kompetisi game itu. Kompetisinya lebih. Ape lebih. Realistik kalo bisa gue bilang. Oke oke. Terus juga jadwal. Antara Champions League dan Europa League. Malam-malam juga. Apa nih. Start. Ehm. Kayak gitu. Start mungkin kita apa. Atau apa tuh ya. Oh. Mungkin kaderan tuh. Ada yang malam harusnya siang gitu kali ya. Itu udah mulai di. Itu di. Ini. Ini. Oh. Bukan itu apa sih. Ehm. Menjadi Champions League sama Europa League tuh. Jadinya sama kayak atau apa tuh. Gue. Gak ngerti sih gue. Tapi yang jelas nih. Ada improvement buat. Europa League. Sama. Champions League kayak. Atau apa tuh. Gue nih sekali lagi nih. Kalo salah gue kasih ya. Kayak ini gue salah sih. Tapi ya udah. Kembali lagi. Kalo misalnya nggak. Skip aja. Oke. New format buat ini. Ehm. Sport Cup. Berarti iya ikutin apa yang jadi live. Bagus kayak iya. Ikutin apa yang jadi. Ehm. Sport Cup Liga Spanyol gitu. Bagus. Ini. Tapi satu lagi sih yang penting sih. Iya ya. Jangan sampai copyright tuh. Tuh urusin dulu tuh. Copyright dari. Liga tuh. Soalnya kasihan. Kalo yang pernah pengen upload-upload. Ehm. Kayak motel Liga. Pada copyright. Makanya gue musim selalu. Gue nggak berani. Ini Liga. Karena copyright pak. Nanti gue liat ya. Ini tuh. Berarti itu udah sedikit. Spoiler tuh. Gue nggak akan ke Bundesliga dulu. Buat awal. Buat ngecek doang. Ada yang copyright apa kagak. Sampai copyright. Waduh. Tinggal troni sih. Gak mengenakan. Oke. Ehm. Support Crown and the point in the league. Oh. Split of playoff. Oh. Berarti mungkin ada. Oh iya kan ada playoff ya. Sistemnya tuh. Point gitu ya. Nah itu udah di improvement sama. Iye. Contohnya kayak. Apa nih. Kayak. Liga Austria kali ya. Kalo bisa gue bilang ya. Iya ya. Oke. Oke. Dan menggunakan pergantian main keempat. Di Astartime. Di Astartime. Menikuti apa yang jadi di Realife. Bagus sekali. Suka sih gue sih. Dan. Sudah. Segera saya improvementnya. Tapi. Gue bisa ngambil satu kata. Luar biasa. Itu. Karena gini. Ini gue ngobong nih. Kenapa gue bilang suar biasa sih. Karena. Menampilkan sebuah konvensifash. Itu bukan perkara mudah. Emang mereka udah. 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 Melampilkan itu di. Viva 20 tuh. Di. 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 Jadi mereka gak mau. Apa ya. Gak mau. Gak mau. Gak mau sembahan. Ngambil improvement buat. Konvensifash ini gitu. Karena ini bener-bener. Curhatan. Sejuta umat. Yang main k-mode. Itu. Sudah terlampilkan sih. Ini. Aduh. Dan. Juga nih. Mejo mode nih. Terutama nih. Ini berarti. Kalian nanti. Ini sedikit puncakan. Berarti sudah di depan. Kalian sudah bisa melihat saya. Bermain antara. Entah sebagai pria. Entah sebagai wanita gitu. Hahaha. Karena. Biasa ya. Beda itu. Beda cerita pak. Tapi sekali sih pak. Kapan lagi sih. Improvement gini-gini. Harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin masalahnya. Jadi bisa dimengerti. Dan buat. Apa ya. Dan buat. Pal chatnya. Aduh. Itu. Bela-bela. Improven yang cukup. Random gila sih. Dan nih. Berarti. Konversi press nih. Game changing banget sih. Ini bener-bener. Game changing apa yang di utarakan oleh content creator di luar tuh. Sudah-sudah di utarakan di sini ya. Oke. Oke. Ini gua tau nih. Ini kan press intent ya. Ini apakah kita. Kalau kita klik kita langsung masuk ke. Ruang konversi pressnya. Atau kita langsung ke konversi pressnya. Entahlah. Nanti hanya bisa terjawab ketika. Nanti kita sudah. Mendapatkan game dari ianya itu sendiri. Oke. Jadi. Gua ngomong lama-lama. Ini gua udah hampir 30 menit terbihan nih. Oke. Jadi. Intinya adalah. Viva WK mode. Deep dive udah. Makin dalem. Dan juga kita bakal mendapatkan. Beberapa improvement. Kayak. Em. Yang mendengar apa yang di bilang komunitas. Kayak itu. Terus mereka juga nampilin juga press conference. Dan juga press conversation tuh. Beberapa hal. Seperti penting dibutuhkan. Ya. Seperti di. Seperti. Giraffe itu kan ya. Itu beberapa penting banget. Ya. Terus juga nih. Muka. Confusion pressnya ditampilkan ya. Setelah semuanya ditampilkan tak ya. Em. Itu jadi. Ini gua dikasih intinya doang sih. Jadi. Nanti abis itu gua langsung airi. Em. Terus. Ini juga berita. Berita. Tentang kayak apa. Lebih high. Terus juga chat. Chat buat pemain. Lebih. Baik pilihan. Bisa gua bilang. Kalo sebenernya kan gak punya pilihan. Sekarang ada. Oke oke. Em. Jadi gak cuman ada. Apa ya. Player ini. Player chat. Bahkan ada. Team chat. Kalo bisa gua bilang sih. Compressive. Compressive press chat. Mungkin gitu ya. Karena emang ini hubungannya sama tim pak. Jadi kalo misalnya kita salah salah pilih. Ya. Misalnya kita pilih. Apa nih. Misalnya kita pengen need. We need more strength. Nah itu bisa aja. Mukanya langsung turut. Gitu ya. Dan terus manager nih. Mukanya udah ada dua. Ha. Bagus. Em. Muka-muka udah bisa di edit. Segala macemnya. Luar biasa sih. Spele tapi penting. Ini juga. Tema buat tiganya. Lebih resist ya. Ini tapi. Mungkin aja berlaku di. Papan atas kayak. Mungkin. Mungkin. Masih belum. Mungkin aja tampilan iya biasa. Tapi. Ini udah bagus sih. Kalo guna sih. Asli ngobong. Dan. Dan ini. Potential player. Butuh banget sih buat. Pemain. Buat kita-kita yang butuh. Main muda ya. Nah ini. Improvement dari iya nih. Udah ada nih ya. Bagus masih. Oke. Oke. Dan ini. Tampilan kita di. Tower window. Kalo kita pengen di pemain gitu-gitu ya. Lebih. Berwarna kalo bisa gue bilang. Dibandingin sebelumnya. Yang hanya kaca-kaca. Atau segala macemnya. Lebih berwarna. Gak bohong. Em. Dan ini tampilan menu di. Ini. Formasi. Apa ya. Lebih seperti food sih. Kalo bisa gue bilang sih. Jadi iya itu secara tidak langsung. Masukkan unsur food. Kedalam cari mood. Iya iya iya. Ini. Cukup bagus sih. Dan juga beberapa improvement lainnya. Oke oke. Jalan ya. Berarti. Aduh. Sudah ya. Sampai siap ketemu kita balik ini. Ini gue. Berbenar mesti. Harus memuji iya. Empat jempol. Di tangan sama kaki pak. Karena mereka sudah. Berarti ya. Feng-feng-feng. Cirit-cirit dari dulu. Akhirnya mereka. Sampaikan juga. Meskipun gak banyak sih gue bilang. Meskipun kalo menurut anda sebagian orang gak banyak. Atau misalnya. Uh sampah segala macem. Kalo buat gue banyak sih. Sekarang buat gue sih banyak kayak gini. Apalagi buat kayak CJW. Atau buat kayak Ceyona. Atau buat kayak konten kreator. Pipa lain. Atau kayak Mang Uja. Atau kayak yang lainnya gitu. Ya. Pasti. Pake. Tingkatnya kelewatan sih. Dan gue yakin. Tahun depan bakal banyak. Apa sih. Di Viva 20 ini. Makin banyak konten kreator dari Indonesia pak. Yakin gue. Tapi kembali lagi. Saya pengen jadi konten kreator limited edition. Ya. Oke. Jadi. Sudah ya. Sampai share teman kita balik ini. Oke. Tuh. Udah pokoknya tuh ngomong gitu. Udah panjang banget. Oke. Seperti biasa pokoknya ya. Jangan lupa. Di like. Share komen. Seperti biasa yang butuhkan. Plus subscribe. Plus subscribe ya. Dan gue menunggu komen-komen kalian. Tentang. Apa yang terjadi di kreator ini. Apakah membenuhi ngubah hidup kalian semua yang main kreator. Atau biasa aja. Atau bahkan. Wah usah ada yang lebih baik lagi di situ. Oke. Udah. Dan sampai jumpa di. Pertama set ya. Dadah. 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 Dadah.